Habib, saya selalu buat story WA, video Habib, dan tentang Islam. Saya selalu dikomentari soalim. Dibayangkan, kalau Anda saja disebut soalim, apalagi saya, dibilang cosplay alim loh. Jadi gini ya, kata Imam Syafi'i, cintailah kebaikan meskipun lu bukan bagian dari orang-orang yang baik. Dan bencilah keburukan meskipun lu masih menjadi bagian dari orang-orang yang buruk. Jadi, yang lu lakuin udah benar. Justru komentar orang yang seperti itu semakin meneguhkan bahwa lu benar. Makanya, semakin lu diberi ujian. Dan juga, kata Nabi Baliwa'ani walau'ayah, setiap orang itu diwajibkan untuk mendakwakan nilai-nilai kebaikan. Bahkan, kita itu disebut umat terbaik karena mengajak kepada kebaikan dan menjauhkan orang dari keburukan dengan cara-cara yang baik. Nah, kalau lu gak ngerti agama, maka lu wajib untuk tidak ngomong agama. Karena kalau salah, konsekuensinya dunia akhirat. Jadi, yaudah, karena lu tahu lu gak ngerti agama, lu nge-share aja. Perkataan-perkataan yang disampaikan oleh orang-orang yang ngerti agama. Jadi, yang lu lakukan itu udah bagus. dakwah lu, karena lu gak bisa menyampaikan yang dari diri lu, yaitu dengan menyampaikan apa yang dari gua. Dan gua pun bukan menyampaikan apa yang menjadi pendapat gua, tapi apa yang gua pelajari dari guru-guru gua. Yang guru-guru gua bersambung sanatnya sampai Nabi Muhammad. Jadi, kita itu hanya penyambung lidah ulama, dan ulama adalah penyambung lidah Nabi Muhammad. Udah benar loh. Yang gak benar justru kalau semangat berdakwah, kemudian, dia memberikan pendapat-pendapatnya tentang agama, padahal dia gak punya pengetahuan tentang itu. Nah, itu yang beneran soalim. Kalau lu tuh bukan soalim. Lebih tepatnya, undue alim.